Angka persentase stunting atau tengkes kota Gorontalo dari 26,5% kini jadi 19,1%. Ada penurunan angka hingga 7,4%. Kabar ini pun membuat wakil wali kota Gorontalo, Rian Kono senang. Meski begitu, bukan berarti harus berpuas diri. Rian Kono ingin menekan lagi angka tengkes di wilayah itu. Pertemuannya dengan BKKBN Provinsi Gorontalo pun tidak sekadar menanyai angka tengkes, namun juga rencana kerja ke depan. Ini juga tindak lanjut hasil Rekernas BKKBN mengenai percepatan penurunan stunting di setiap daerah, ucap Rian, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. BKKBN juga membahas langkah-langkah tentang percepatan penanganan tengkes yang lebih intensif lagi ke depan. Rian berharap ke depan tak ada lagi anak-anak di kota Gorontalo yang mengalami tengkes. Perlu diberikan penguatan kepada mereka yang merupakan calon pengantin dan ibu hamil di kota Gorontalo. Kata dia, sebelumnya, strategi yang dilakukan untuk mencegah stunting kini dengan mengedukasi pasangan baru, terutama edukasi terhadap gizi dan asupan sehat untuk anak-anaknya ini mengkhawatirkan sebab menyangkut generasi muda. Ada juga program bimbingan peranikah di kota Gorontalo juga diwujudkan lewat program inovatif yang dikenal dengan istilah tancap nikah, singkatan dari Tanda Aman Calon Pengantin Untuk Menikah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!